Intro DPRD Kuburaya melakukan mediasi antara buruh dan manajemen PT Sintang Raya terkait pesangun pensiun yang tidak wajar dari perusahaan. Sekitar belasan orang dari 47 orang yang dipensiunkan karena faktor usia lanjut mendatangi kantor DPRD Kuburaya untuk mengadukan nasibnya. Mereka diterima oleh komisi 4 yang dipimpin langsung Yuslanik. Salah seorang buruh yaitu Mehmet mengaku tidak menerima uang pensiun padahal ia telah bekerja sejak 2011 lalu. Setelah dipensiunkan, Mehmet hanya dibayar sesuai masa kerja terakhirnya selama 13 hari di mana selama kurang lebih 6 tahun ia dibayar dengan upah sebagai buruh harian atau lepas. Mehmet juga mengaku heran saat mengambil uang tersebut malah disodori kuitansi kosong yang harus ditanda tangani. Padahal, ia datang untuk menanyakan uang pensiun. Pesangan tidak ada, Pak. Cuma saya dikatakan Bapak dipansiunkan, dia bilang gaji Bapak berjalan sampai tanggal 25. Tutup buku. Dari tanggal 12? Dari tanggal 12. Bulan? Nanti tanggal 5 ambil gaji. Bulan? Bulan 10 ya? Eh, bulan 10, bulan 10. Bulan 10. Nah, sesudah begitu, saya datanglah. Rupanya bukan di tempat gaji, di kantor. Kantor Sintaraya. Sekali masuk situ, betul. Gaji saya hanya yang dibayar di Amtok. Gaji itu hanya 13 hari. Kalau tidak salah, dapat Rp1.000.000, 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 Rp1.000.000.000. Setelah itu, Bapak sudah dinyatakan berhenti? Tidak, itu sudah dipangsiunkan. Sudah begitu, saya dipindah tempat, suruh nanda tangani kuitansi kosong yang melalui materi. Manager senior legal, perizinan, dan Humas PT Sintang Raya, Iskandar Zulkarnain, menilai permasalahan pengaduan buruh harusnya dipertemukan di satu tempat saja. Atau tidak, tadi kan dari Sosnagar, Pak Sasmianto kan sudah minta ketemuan dengan pihak perusahaan, tentu pihak yang bisa memutuskan untuk dirembukan antara Sintaraya dengan Sosnagar. Itu pun anjuran dari ketua pemisi tadi. Jadi begitu nanti diundang oleh DPRD lagi, sudah jelas, mungkin ada putusan, dan yang hadir harus pihak yang bisa memutuskan. Kalau enggak, bahasa ketua tadi kan kalau saya juga yang hadir, mungkin saya diusir lagi. Kalau sekarang masih di maafin. Ketua Komisi 4 DPRD Kuburaya, Yuslanik menegaskan, tidak ada alasan bagi PT Sintang Raya untuk tidak membayarkan pesangun pensiun buruh. Ini kami meminta kepada itu, tidak ada alasan untuk tidak membayar. Karena banyak aturan-aturan yang telah dilanggar, walaupun mereka itu merupakan harian lepas. Tapi berdasarkan undang-undang tenaga kerja, Permen Naker 100, artinya memang wajib dan harus bagi perusahaan untuk membayarkan hak pesangun bagi karyawan yang di PHK karena usia lanjut. Yuslanik berharap, pemerintah Kabupaten Kuburaya terus mengawal permasalahan tersebut mengingat masalah tersebut, menyangkut hak-hak buruh yang merupakan warga Kuburaya. Dari Kabupaten Kuburaya, Robi, Rizki Kurnyawan, Kontributor, Berkat News TV. Terima kasih.